Ya, jajaran PT. Pertamina TBBM Sanggaran dan Polsek Kawasan Laut Benoa menggelar simulasi aksi unjuk rasa Jumat pagi. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya memeriksa kesiap siagaan dalam mengantisipasi situasi yang dapat mengancam salah satu objek vital milik negara ini. Simulasi penanganan unjuk rasa melibatkan puluhan personel kepolisian dari Polsek Kawasan Laut Benoa dan karyawan PT. Pertamina TBBM Sanggaran dan Pasar. Awalnya ratusan karyawan PT. Pertamina merasa tidak puas akan upaya diterima, sehingga timbul niat mereka untuk menuntut kenaikan gaji. Mereka akhirnya bergerak menuju kantor Pertamina TBBM Sanggaran. Pergerakan mereka dimonitor kantor Pertamina yang langsung mengontak Kapolsek Kawasan Laut Benoa, Kompol Nyoman, Gatra. Kapolsek langsung memerintahkan jajaran dalmasnya untuk segera mengamankan aksi unjuk rasa agar tidak menggaguh operasional kantor Pertamina. Masa yang berjumlah ratusan tersebut mencoba merangsak masuk ke dalam kantor, namun terhalang pintu gerbang serta barisan pasukan dalmas. Selanjutnya, polisi mengizinkan tiga perwakilan masa untuk menemui pimpinannya. Saat melakukan negoisasi akan tuntutan kenaikan gaji, salah satu perwakilan masa tidak terima jawaban pimpinannya dan mencoba melakukan penyerangan. Namun dengan sigap, dihalau polisi yang langsung menangkapnya. Sementara di luar gedung, masa semakin memanas dan anarkis dengan melakukan pelemparan benda ke arah polisi dan gedung. Agar tidak terjadi bentrokan lebih keras, polisi langsung memukul mundur masa. Memang ada kegiatan, kegiatan kita di perusahaan supaya jangan sampai energi pada suatu saat. Kalau benar-benar berjalan, kita akan tanggung. Maksudnya kita setiap tahun berusaha untuk melakukan penyerangan. Semoga pertama tentu saja kita mencari keamanannya dan untuk mengkoreksi. Setelah berhasil didorong mundur, masa membebarkan diri. Kondisi keamanan kantor Pertamina TBBM Sanggaran mulai kondusif. Jadi tujuan kita melakukan kegiatan ini adalah sebagai rutin antisipasi. Dan apapun nanti kejadian yang sebenarnya, kita sudah punya langkah-langkah SOP, tahapan-tahapan seperti apa, koordinasinya kemana. Sehingga kita bisa bertindak dengan mudah. Diharapkan dengan adanya simulasi dapat selalu melatih kesiap-siagaan dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Sehingga keamanan objek vital milik pemerintah terbebas dari gangguan.